Kalau padron semua, hidupnya susah, menderita, suruh simak kembali di doanya. Biar ditinggal lari bininya, biar lakinya kawin lagi, biar anak-anaknya ngelawan sama dia, biar hidupnya tidak bahagia, tidak dapat anak keturunan yang solehin dan solehat, hidupnya hancur-hancuran, tidak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari, bunda gulana tiap hari. Iya begitulah kira-kira, suruh padron ini mak tadi, mantap doanya. Jadi, padron-padron semua 7 juta umat itu, kalau sudah susah hidupnya, rezekinya sudah diseretkan, dipecat dari pekerjaannya, ditinggal bininya selama dia di penjara. Jangan lupa bersyukur, ucapkan Alhamdulillah, doa Imam Jumbo-nya sudah dijabat. Enggak boleh nolak, enggak boleh nolak, kalau kadron itu semuanya menderita. Jangan sampai dia menolak di Indonesia ini ya, kualat sama Imam Jumbo-nya nanti ya, bahag. Ya, sudah dengar kan, jadi sudah seret, kalau kita-kita seluruh Indonesia melawan Ahmadiyah itu doanya sendiri. Kalau seret, rezekinya. Perusahaan gulung tiker dan sebagainya ya, enggak boleh nolak. Angkat tangan, berjamaah 7 juta umat ya, amin, Alhamdulillah, semua sudah dijabat. Minta penyakit, sudah dikasih semua ya. Dua malah, Omikon, COVID-19 ya. Kalau job OE, pendukungnya semuanya bahagia, banyak duit, jangan iri. Karena kami berdoanya dengan baik. Kadron semua enggak boleh nolak, kalau kesusahan hidupnya ya, menderita, hancur hidup lo ya. Lo kerja jadi hancur karena perbuatan lo semua. Ya, buat kadron-kadron semua, enggak boleh menolak. Nikmatin, jangan lupa bersyukur ya, disyukurin semua itu.